Ini adalah produk UMKM. Kece kan? Sayang saat pandemi banyak pelaku UMKM kesusahan. Padahal selama ini mereka mendukung perekonomian Indonesia. Kami sadar betul, isi menyelamatkan ekonomi dimulai dari UMKM. Karena itulah festival jagoan lokal hadir. Di pestanya UMKM Indonesia malam nanti, Anda bisa ikut lebih banyak menyuarakan kehebatan UMKM bersama para promotor. Salah satu jagoan lokal adalah seorang ibu rumah tangga di Sleman, Yogyakarta yang merintis usaha emergency kit dengan mengusung brand Siap. Kisah Reni Prima Kastri dan Siap berawal dari rasa cemas akan potensi bencana alam di daerahnya. Isu tsunami dan gempa serta erupsi gunung api memang lekat dengan warga Yogyakarta. Untuk memitigasi diri dan keluarga dari ancaman bencana, Reni membuat tas siaga bencana atau emergency kit. Bisnisnya bukan semata-mata mencari uang, tapi kepedulian pada sesama. Nah, ketika berproses itu kami belajar. Kami belajar banyak membaca banyak jurnal, literasi, artikel, dan melihat banyak video edukasi tentang mitigasi bencana. Dan dari situ kami juga menemukan fakta bahwa 98% dari penduduk Indonesia itu belum terjamah tentang mitigasi bencana. Jagoan lokal ini datang dari kawasan Banjar, Sarisolo, Jawa Tengah. Bersama suami dan anak bungsunya, Kusaharyati meracik wedang pon-pon barokah. Isinya beragam tanaman obat dan tempah, seperti jahe, sereh, kayu manis, dan temelawak. Awalnya wedang pon-pon hanya dibuat untuk keluarga, tapi permintaan kian banyak. Tadinya hanya untuk keperluan sendiri, tetapi kemudian teman-teman itu banyak yang minta untuk dibuatkan yang kering, karena domisilinya kebanyakan di luar kota Jakarta, Depok, Tangerang, Garut, Bandung, Surabaya, Ada, Lumajang, bahkan sampai ke luar Jawa. Nah, akhirnya kami membuat yang kering. Yang juga menarik perhatian kami adalah usaha tas dari limbah plastik karya Daisy Estarina, warga kecamatan Ambarawa, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Dari rasa prihatin karena limbah plastik hanya menjadi sampah, timbul ide memanfaatkan limbah plastik atau tas kresek untuk dibuat jadi kerajinan. Sebelum pandemi COVID-19, produk kresekross telah menembus pasar di Singapura dan Australia. Tapi memasuki Juni 2020, penurunan penjualan terjadi. Tapi menyerah bukan pilihan, Daisy terus semangat dan bangkit. Ketika Juni, Juli itu adalah momen-momen kita sangat jatuh sebenarnya seperti itu. Tapi itulah yang membuat kita punya waktu untuk hening sebenarnya. Jadi berpikir kembali, apa nih yang harus kita perbaiki. Tiga jagoan lokal dan banyak UMKM di negeri ini butuh bantuan kita agar makin eksis dan dagangannya laris manis. Mari dukung UMKM di Festival Jagoan Lokal, 12 Desember 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Kompas TV. Terima kasih telah menonton!